Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di gunanya sekalipun tokoh-tokoh dalam novel ini antara lain Azumi, Jyoshi, Haruka, dan Ryu dan beberapa tokoh pembantu lainnya alur yang digunakan pada novel ini yaitu alur maju mundur dimana ditemukannya pelaku tabrak lari yang menyikapkan Haruka lewat seketika amanat pada novel ini salah satunya yaitu ketika kita membantu orang lain, kita harus membantunya sampai tentas, jangan setengah-setengah keunggulan dari novel ini yaitu 1. kita jangan ragu untuk membantu orang lain walaupun kita tidak mengenalnya 2. orang yang salah tetap harus disalahkan walaupun itu keluarganya kita sendiri 3. dalam suatu hubungan harus adanya ketepukaan dan sikap saling percaya satu sama lain kelemahan dari buku ini yaitu banyaknya bahasa cepat yang tidak disertai sehingga membimungkan pembacanya kesimpulannya novel batu anak as ini bagus dibaca untuk kaum remaja dan mampu memberikan tips dan tips untuk menjaga hubungan dan juga bagaimana cara kita menemukan cara berinteraksi dan membantu orang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati